Jadi, intinya waktu aku ngomong, itu kayak balas dendam gitu ya? Iya, iya. Rungok nagi loh. Rungok nagi loh, gitu-gitu. Biasanya kan, dia kan pengen, ya namanya juga kita bekerja baru masuk, langsung dituntut bahasa itu kan nggak bisa ya, Cey. Tapi kan dari awal aku bilang, hai, oh, wak, gitu. Iya, iya. Aku coba dengar, Cey Cey cuma, wak, Cey lah. Coba gitu kan, tapi akhir akhirnya sama Cey Cey kan. Coba libas langsung ya? Majikannya tak libas langsung ya? Kenapa? Kan saya sudah bilang, aku bilang dia nggak bisa masak, terus oke lah. Aku masih, oh, wak, tajarin, apa-apa. Eh, ini rusak, ini rusak. Aku masak, maksud aku masak, biasanya gaya wong papat kok malah masak gaya wong lima, aku malah masak gaya pembantu. Mereka kan dia bilang gitu. Iya, iya, iya. Bener nggak? Bener. Terus aku bilang apa? Eh, ini kok uji awo? Oh, sing sang tuh hegem kong. Sebenernya suamiku nggak pernah kayak gitu. Tapi kan, ya maksudnya nyidir deh, bro. Iya, iya, betul-betul. Aku itu orang Indonesia, pembantuku orang Indonesia. Bisa suamiku orang Hongkong. Itu pun nggak bisa masuk. Apalagi kamu. Dan ingat, dia dari kecil bayi sampai umur 20 lebih, itu pakai bahasa Indonesia. Betul. Datang ke Hongkong kamu inginkan dia seperti itu. Siha pulang Indonesia. Bener nggak? Hai, betul banget. Jangan macem-macem. Gini lho, mbak, karena saya terima curhatannya. Pertama, saya tidak bisa menghakimi. Kenapa saya lebih suka mendengarkan semuanya? Dari awal kalian. Gila, biasanya kan youtuber kan cari poinnya aja. Iya, 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 iya. Yang bagus aja taruh depan gitu kan. Iya, iya. Saya tuh heran. Youtube saya tuh nggak bagus lho, mbak. Kalau kalian tidak masuk. Nggak dengerin sampai habis. Itu nggak lho. Iya. Seolah-olah. Oh, hmm. Arang curhat yang saya bilang. Oke, oke. Ya, iya. Faham, faham, faham. Oke, oke, oke. Kan tan menit ke 8 menit. Baru. Baru kan aku? Baru munggahkan aku. Iya, iya, iya. Yang saya herankan, saya herankan tuh kalian bener-bener hebat. Dimana? Kalian ngerungoknya mente. Ya Allah. Sampai perjalan aku setting ya, Cik. Sambil nyuci piring, dia ngomong majikan. Hawa. Wakan-wakan sini. Ini kupanya masih di sini. Aku herankan di situ, mbak. Biasanya youtuber itu yang bagus nih, Cepat. Iya, ditaruh di depan. Iya, biar orang tertarik. Tapi cece nggak. Aku los-losan kayak gini ngobrol. Ngobrol. Dan awalnya kan saya selalu, pernah nggak saya langsung melutes? Nggak pernah. Ada orang curhat kan tak dengerin dulu. Iya. Sampai habis. Kuih lepas tak melutes, kuih berarti arekku is telepon aku berkali-kali. Dan curhatin dengan orang yang sama. Sama. Jadi aku tiba-tiba ngegas itu sebenarnya dia sudah pernah curhat. Oh gitu. Jadi kamu akan ada perbedaan yang gaji 8 ribu langsung tak tendang itu karena dia udah curhat bener-bener kali-kali. Jadi aku nggak ngerti tujuannya apa. Jadi kalau sudah ada anak curhat langsung tak hantam itu berarti memang bukan sekali. Oh gitu. Jadi kalau masih pertama semua saya sama kan. Ya saya tahu kan cece selalu dengerin dulu. Tapi ada dua video kalau nggak tiga video itu. Langsung dia tak perutes ngomongannya. Kenapa? Mau-mau apa? Lagi yang paling kena sebenarnya. Dia ikut saya, pembantu saya. Positif. Nggak bisa terbang. Dikasih tiket. Kasih uang tiket nggak gelem. Jauh. Jok KT Pacific. Tapi dia sendiri minta cancel. Laporan di KJRI. Laporan di Dinti. Majikannya nggak peduli. Berarti ribet 3DW. Ribet 3DW. Karena dia bilang sama majikan maunya diganti hari. Tapi dia ngomong sama majikan cancel. Lah kalau sudah di cancel kan nggak bisa. Kan ada kerugian. Dana rekwiti kayak duit tiket rong EW 500 nggak gelem. Ngelapor sama majikan di labor. Tapi labor. Dikasih vukti ya meneng lho. Karena dia sendiri seng SMS majikan juga di cancel. Ternyata dia ngomong salah. Kok ngomong ganti hari. Dan dia bilang kalau cece tidak mau membantu saya saya laporkan ke organisasi. Loh silahkan. Laporkan ke JRI. Laporkan ke labor. Silahkan. Laporkan ke labor. Silahkan. Karena majikan sudah memberikan tiket dan kamu ngomong sama majikan cancel. Bukan kita yang salah lho. Iya 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 iya. Betul betul. Kamu minta cancel. Dan majikan ngengsel. Lu masih salah. Akhirnya majikan nggak kayak duit. Kau itu kuo DW. Gak gelem. Terus maunya gimana. Ngerti. Terus habis itu marah-marah sama saya. Kan kalau ke labor kan kalau kasusnya nggak selesai kan tinggal di sini beberapa bulan. Terus dia marah sama saya. Ini aku huruf nih. Jopo ini bayarnya mahal lho. Kok aku nggak salah. Kan dana DWS nggak salah. Makanya aku bilang sama organisasi atau apapun nggak apa-apa. Terserah kalian maunya gimana. Tapi dengarkan semuanya. Jok didengarkan. Nah separuh-separuh. Karena kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu nggak bisa. Jadi ya udah. Majikannya tak sikat. Iya 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 iya. Tapi cc nyikannya itu. Jangan cara. Ilegan. Gimana ya. Pelan. Tapi pas. Gitu. Lek masih kan kerasnya kepentung loh. Nggak sih mbak. Kan saya bilang. Kok kamu. Tapi ini kayak. Kayak. Yang memburi-memburi. Dan kayak perasa kalah ya. Terima. Ya bener. Dan akhirnya dia ngalah. Dan akhirnya ngalah. Ya bener sih. Lek kamu pingin pembantumu pintar masa. Tapi kamu nggak ngasih kesempatan dia belajar. Nah. Dan baru. Belum satu bulan. Ya katanya kan. Belum satu bulan. Juga satu bulan kan. Cc ya. Ditunggu sampai tiga bulan kan. Cc ngomongnya. Dan dia aja nguengkel lah. Cc ramai ya. Kamu yang orang Cina. Lo ngaku sih ngomong Indonesia ngomongkong. Mbak Siti kan. Mendelik kok kok. Kan apa masih baru. Hai. Kan beda tempat juga beda. Jangan kan itu loh mbak. Di Indonesia. Jadi pembantuku. Terus esok jadi pembantunya mamaku. Emangnya cocok. Gak cocok. Gak cocok. Kan beda orang beda juga. Beda orang. Biasanya aku ngomongkong kopi. Sendok ini ditelen. Gak cocok pembantu gak boleh. Kenapa aku senang ngudut. Coba mamaku kamu taruh sendok ini. Dia kan bilang kamu mbak cembayangin aku pengen mati. Beda. Ya beda. Setiap orang mati beda. Tapi anak mbak 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 mbak. Beda. Betul banget. Betul banget. Betul banget. Betul banget. Ibuku dulu itu pernah ngirim pembantunya ke Hongkong sini. Pembantunya dia. Dikirim ke Hongkong suruh jaga aku. Suruh jaga cece nya. Gak cocok masaknya mbak aku. Beda karnanya. Padahal aku bilang. Mah aku itu pingin masak kamu. Ya gak apa-apa pembantunya. Gak ngomri nih. Kok ini gak bisa masak. Ya apa. Kenapa? Karena aku di. Karena keluarga aku Cina di sini. Keluarga Cina Hongkong. Sama di Indonesia kan keluarga campuran Jawa. Bisa Jawa semua. Dia itu masak karena dredeg dredeg. Waduh aku ngomong. Aku ngomong nih mamaku. Ulenoy sama ngangnya sana deh. Padahal masaknya enak mbak. Tapi tetenya gak cocok. Lu keluarga aku gak cocok mbak. Apakah dia gak bagus. Lu dia bagus. Kenapa? Karena suamiku bilang gak cocok masakan Indonesia tiap hari. Sama juga dengan majikan yang kemarin itu. Kan kita juga tidak tahu. Kamu cocoknya apa. Panganamu apa. Lu aku bilang sama orangtuaku. Ini terusnya mau dilereni ya. Aku bilang gitu sama ibu. Ibuku bilang apa. Ibu aku bilang apa. Lu mulai ngasaknya orangtuaku yang mau senang hidup. Karena keluarga sendiri. Yaudah pulang. Tapi kan aku pakai visa. Menjanjian tanda tangan. Lu harus memberikan tiket. Mau daripin dong. Dari jemput anakmu. Dari jemput anakmu. Daripada nelfon kora diangkat. Dari kesini langsung. Oh gak apa-apa. Bagusnya. Lalu gue tau ini dilek-dilek. Dari kemarin. Pokoknya aku harus ngomong sama Cey Yuni dulu. Coba temenmu. Gimana yang nanya. Gak tahu. Pokoknya ngomong sama Cey Yuni dulu. Gimana. Lalu gue aja. Makasih ya Cey. Kamu bilang. Cey aku sudah. Aku mau pulang Indonesia. Kamu WhatsApp itu. Dengan kode itu. Aku mau pulang Indonesia Cey. Oke. Calling visa. Gitu aja. Tulisi calling visa. Soalnya aku biasanya ngetik. Calling visa. Kasus. Apa-apa gitu. Aku biasanya kasih password ke kalian. Aku ngomongnya. Udah mau pulang ke Indonesia. Calling visa. Oke. Makasih Cey ya. Aku yang matur teman-teman. Terima kasih. Sudah mengoceh-ngoceh dengan saya. Iya. Jadi kayak LGO gitu loh. LGO. Tidak cuma runen Youtube. Gitu lah. Gitu lah. LGO. LGO. Wah temanmu adem-mah sayang? LGO. Oke. Bye bye. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana. Slankan ngeceh. Mbak Mishun ini pinter. Oh aduh. Kayak mana ngomongnya. Aku asli ini kadem-mah. Katu enak gitu. Henrikku mati. Katu enak aku asli ini. Jadi buat teman-teman di luar sana. Aduh ya Tuhan ampuni aku berkati aku. Pokoknya tetap setia sama saya. Di setiap pengoceh-ngocehan. Sajannya lambikku ya kesel. Tapi ya demi tugas mengoceh. Terima kasih. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua mahluk bahagia dan bye-bye.